Hai ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Sekitar jam 3 pagi kami mendarat di Pulau Bangka. Ini pulau yang terkenal dengan kekayaan timahnya. Kami tiba di pelabuhan Tanjung kalian setelah sekitar 4 jam di atas kapal. Berlayar dari pelabuhan Tanjung Api-Api yang terletak di daerah Sumatera. Ini udah sekitar satu minggu kami menjalani road trip. Merapat jam segini agak tanggung ya kalau mau camping atau nginep di hotel. Soalnya, ah ya udah jam 3 hotel harus cekat jam 12. Padahal kita mau berangkat ke Pangkal Pinang pagi-pagi begitu matahari agak terang. Jadinya istirahat di parkiran depan rumah makan yang lagi tutup. Terus pas banget ada warung kecil di depannya. Ini cocok banget sih buat transit ya. Buat makan indomie terus gitu bisa ganjal perut. Buat bekal di jalan nanti perutnya udah gak keroncongan. Kita siap-siap menjelajah Pulau Bangka. Luas Pulau Bangka sekitar 11.000 km persegi. Kalau kata bangka tuh ya menurut bahasa sehari-hari orang sini artinya udah tua atau sangat tua. Nah, makanya pernah denger kan istilah tua bangka? Itu dia korelasinya. Emang tua bangka tuh artinya tua sekali. Sudah tua, emang ada kosa kata bangka yang berkaitan dengan pengertian tua. Rencananya kita 2-3 hari aja di sini. Kota pertama yang kita lewatin adalah kota Muntok atau Mentok. Itu ya. Ini kota paling barat di Pulau Bangka yang lokasinya deket sama pelabuhan. Di jalan menuju pusat kota ketemu pesanggerahan BTW. BTW artinya Bangka Tin Winning. Bangunan ini merupakan cagar budaya. Dulunya, waktu Timah masih berjaya dan Belanda masih berkuasa, bangunan ini dijadikan meskaryawan, meskaryawan Timah ya. Terus pernah juga jadi tempat pengasingan Pangeran Jogja yang dulu menentang pemerintah Belanda gitu. Emang Pulau Bangka sendiri bukan cuma Pangeran Jogja yang pernah diasingkan di sini loh. Tapi tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia juga banyak yang diasingkan oleh penjajah Belanda ke pulau ini. Bangunan pesanggerahan ini sendiri mulai berdiri tahun 1827. Udah ratusan tahun usianya. Catatan sejarah lainnya, di tempat inilah diserah terimakan kembalinya pemerintahan Indonesia RI Republik Indonesia ke Jogja. Dari Soekarno ke Sri Sultan Hamengkubwono IX tahun 1949. Lanjut perjalanan, Kota Muntok kelihatan sepi Sabtu pagi seperti ini. Kita tiba di Muntok, Kota Muntok. Di sebelah kanan adalah Museum Timah. Kita ngelewati Museum Timah dan rumah-rumah peninggalan Belanda. Museum Timah Indonesia Muntok. Apa? Apa? Emang sesuai ya nama kotanya tuh bangka. Terkesan tua juga kotanya. Rumahnya tua-tua banget ya. Bangunan-bangunan lama itu mendominasi waktu kita lewat daerah pasar. Jadi penasaran juga sih, apa kebetulan ya yang kita lewatin emang banyakan bangunan tua, emang jalan-jalan yang kita lewatin itu. Atau memang hampir semua wilayah Muntok itu seperti ini. Satu hal yang nanti bakal banyak kita temui di Pulau Bangka adalah banyaknya keturunan Cina atau Tionghoa di sini. Yang budayanya sudah menyatu menjadi bagian dari budaya bangka. Dulunya orang-orang Cina didatangkan ke Pulau Bangka untuk bekerja di Tambang Timah. Di Kota Muntok inilah pertama kalinya masuk pendatang Cina sebagai penambang. Ini masjidnya udah jadi, itu Masjid Jami. Masjid Jami. Bagus nih, kelenteng Fugnial Mentok. Ini mas di sebelahan sama Masjid Jami. Di sana tuh pantai. Tidak menyeberikan kerja hal mitra radar. Dan bukan lebih banyak. Tambah sebas. Dan juga ecosystems Shift Twin, Dalak départ batang, Yang ke-菅 Yangtengören, Tidak ada Asian medidas Yeahli, yang satu-satunya ke 3 kubat. sempat juga kita mampir ke pelabuhan tradisional air lagi surut eh pagi-pagi ini oh ini pelabuhan oh ini pelabuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus gak jauh dari pelabuhan ada canggar budaya rumah mayor Cina disebutnya dulu mayor Cina ditunjuk Belanda sebagai pemimpin etnis Cina di Bangka ya sebenarnya bukan cuma di Indonesia sih penambang-penambang dari Cina didatangkan dulu waktu kita sempat daerah-daerah kayak New Zealand gitu kan mereka mendatangkan di masa lalu mereka mendatangkan penambang-penambang juga dari Cina mungkin memang keahliannya di situ di mentok ini ada Tugu Soekarno-Hatta Bung Karno dan Bung Hatta juga ternyata pernah diasingkan di Pulau Bangka pulau sejarah lah Pulau Bangka ini kelihatannya kami cuma mutar-mutar doang sih kalau di kota montok ini rencananya kalau makan siang ke Bangkal Pinang aja itu ibu kota provinsi Bangkal Blitun itu musim 5 di jalan kita lihat tuh banyak antrian solar di SPBU dari Muntok ke Pangkal Pinang butuh sekitar 2,5 jam perjalanan jaraknya sekitar 136 km membelah pulau jalan lintas pulaunya bagus mulus terus lurus-lurus aja jarang bercabang-cabang udah paling bener kita jalan pagi-pagi kini lagi cakep matahari terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di jalan kita ketemu banyak truk pengangkut sawit dan ada tentunya banyak bonsawit di tanah kiri jalan. Jadi setelah timah, orang sini kayaknya sekarang mengandalkan sawit sebagai lokomotif perekonomiannya. Jalan di Pulau Bongka ini selain lurus-lurus juga gak bergunung-gunung, gak berbukit-bukit, dan hampir gak ketemu jalan berkelok gitu ya, apa tanjakan tajam, tikungan tajam. Gak ada tuh, gak ada. Kita temui di bangka ini. Landai! Kalaupun ada tanjakan, hampir gak berasa. Di kanan-kiri jalan baru rame pemukiman, begitu setengah perjalanan menuju Panggal Pinang. Daerah Kelapa namanya. Rame-nya mulai kelihatan. Jadi perjalanan dari mentok ke Panggal Pinang itu ibarat membelah pulau dari sisi barat ke sisi timur. Kenapa bilang mentok atau muntok? Karena dua dunia sama ya, kotanya itu juga. Pas kami di sana, udara lagi cerah banget. Langit birunya bagus, dan konsekuensinya mataharinya panas. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru dibentuk tahun 2000. Dia tuh jadi provinsi yang ke-31 di Indonesia. Sebelumnya, wilayah ini masuk ke Sumatera Selatan. Di jalan, kita mampir dulu ke minimarket. Ini nama daerahnya Petaling. Kayak mirip nama tempat di Malaysia ya. Di sini kita nambahin bekal. Beli air minum, plus numpang ke toilet. Kerupuk tuh ada kerupuk. Kerupuk bangka. Ini sisa-sisa ngantuk semalam pesampah wajib. Petaling, bukan Petaling Malaysia, tapi Petaling Bangka. Terima kasih telah menambah. Terima kasih telah menambah. Di Pangkal Pinang, kita sampai sekitar jam 10 pagi. Sudah mulai masuk tuh si Bulmon. Apa namanya? Ngejajal tuh aspalnya Pangkal Pinang. Nah, sudah masuk ya Pangkal Pinang. Tujuan pertama kita adalah pengen makan tahu kok. Katanya tuh khas banget makanan bangka. Jadilah kita menuju daerah Pecinan di Kampung Bintang namanya. Terima kasih telah menuju daerah Pecinan di Kampung Bintang. Tahu kok itu emang apa ya, sajian khas masyarakat Cina di Bangka. Tapi jangan khawatir, meskipun letaknya di Pecinan, kemudian itu adalah makanan khas Cina, tempat yang kita tuju ini udah ada sertifikat halalnya. Namanya Tahu kok yen yen. Terkenal kok tempatnya. Jadi kalau sampai di sini, tanya aja tempat tahu kok yang enak di mana, pasti ditunjukkannya ke sini. Buat muslim, makan di Bangka, apalagi di Kampung Cina, emang mesti hati-hati. Mesti pinter dan rajin nanya apakah makanan yang disediakan halal atau tidak. Karena di Bangka sini populasi warga keturunan Cina banyak. Percampuran budaya Melayu dan Cina juga udah lumrah di sini. Ya, mereka ngebaur gitu, ngebaur. Karena banyak juga terjadi perkawinan antara orang Cina dan Melayu. Dan itu udah, sejarahnya udah panjang banget. Tahu kok itu mirip Batagor Kuah ataupun cuangki yang biasa kita makan di Bandung. Selain tahu kok, pesen juga mie ayam bangka. Seumur hidup nih ya, ini kita doyan banget loh mie ayam bangka. Baru sekarang makan di tempat aslinya. Beneran di Pulau Bangka. Orisinil ini. Tujuan kita di Pangkal Pinang emang murni wisata kuliner. Cuma mau makan yang banyak dan enak. Nginepnya nanti di Sungai Lir aja. Itu kota kedua terbesar mungkin ya di Pulau Bangka. Sambil muter cari makan, lumayan kan kita cuci mata nih di Pangkal Pinang. Pengen tahu kan suasana ibu kotanya. Kita bisa beli maka banyak. Sama terasi pak, orang-orang dari sini pak. Persingkahan kuliner selanjutnya adalah mie koba. Ini kita baru tahu nih di Pangkal Pinang, mie koba ini. Ya, tahu dari bacaan, wah di Pangkal Pinang makan apa? Rekumerasinya mie koba. Udah kita hajar. Belum pernah makan dimanapun sebelumnya, mie koba kita cobain di Jalan Bali, Pangkal Pinang. Ini apa namanya lokasinya. Nama mie koba-nya mie koba iskandar. Rasanya kuahnya itu dominan rasa ikan, gurih dan ada cita rasa semu-semu manis. Kita pesen dua porsi aja buat berempat. Harus, apa ya, manajemen perutnya harus dijaga biar nggak terlalu penuh. Soalnya masih banyak list makanan yang mau kita coba selagi di Pulau Bangka. Yang penting kita nyobain ya, enaknya tiap masakan atau tiap makanan khas di sini. Mie koba ini campuran kayak mie basah, pakai toge, terus disiram kuah ikan kayaknya. Kalau mau lebih nendang, seger gitu rasanya, persing jeruk nipis, sama dikasih sambal biar pedas. Mantep dah. Sebagai side dish-nya, ada telur rebus. Cuman kan takut kenyang ya, kalau kita makan telur rebus juga. Jadi makan mie-nya aja udah cukup rasanya. Persinggahan selanjutnya adalah makan pempek. Nggak cukup makan pempek di Palembang, harus coba pempek Bangka. Kita di Bangka makan pempek rumahan. Ini rekomendasi seorang kawan, temen-temen lain. Ayo coba itu, ada pempek desi namanya. Beuh, mantep rasanya. Dia bilang gitu kan. Diceritain gitu aja, kita udah ngiler. Akhirnya, kita datengin tuh, pelangganan temen kita itu. Kalau pulang kampung, katanya pasti nyobain nih pempek desi. Dan enak loh, beneran. Meskipun ke sini tuh lokasinya masuk perkampungan ya. Gitu kan, biasanya kalau tempat-tempat makan yang nge-hits gitu kan. Ada di pinggir jalan rame atau gimana ini masuk kampung. Warungnya pun ada di teras rumah. Jadi berasa kita yang mudik. Sorry ya, nih tren. Kita yang pulang kampung jadinya. Kenyang perut, istirahat sebentar. Sekalian sholat di masjid semabung baru. Kalau tadi panas dan minta ampun, sekarang tau-tau hujan. Dres pula hujannya. Akhirnya kita sholat zuhur sekalian asar di masjid. Setelah itu, keluar jalan-jalan lagi ketika hujan agak redap. Apakah ini bisa jalan? Jalan-jalan, jangan-jalan jalan-jalannya habis ini mati. Ujungnya kak mau nge-serap nih. Pak, kita segit-segit balang, mending kukur aja, Pak. Apa? Buat. Buat, ke pasar. Mana, buat kemana? Buat, Buat. Masa gak. Luang-luang lah itu. Ya, mending muter balik, Pak. Dan kita balik lagi. Karena tadi adalah saling jalan. Lihat nih, itu paguernya segini. Balik lagi kemana? Nah, beloknya naik. Selanjutnya, kita jejan martabak bangka. Ini asli martabak bangkanya karena belinya di Pulau Bangka. Gak ada deh yang meragukan keaslian martabak bangka ini. Sejumlah rekomendasi menyarankan kita beli martabak Acau namanya. Acau Martabak 89. Penasaran dong? Pengen nyobain. Lokasinya ada Jalan Soekarno-Hatta. Jalan besar itu ya. Ini deket sama klenteng yang ada di Pertigaan. Kita beli double. Martabak telur sama manis sekalian. Biar lengkap. Dan ini parah sih. Enak banget martabaknya. Kalau kata Keanu beda sama martabak yang pernah dia coba seumur hidupnya. Agak lebay ya anak mama ya. Tapi emang senak itu sih. Murih gitu kan. Manis. Manisnya martabak-manisnya. Terus yang martabak telurnya tuh. Enak banget lah. Dapet semua rasanya. Terus gak belenek dan gak nempel-nempel minyaknya. Gak tau deh itu pake apa bikinnya. Gak tau deh. Muter-muter di Pangkal Pinang kita modalnya emang cuma Google Maps doang. Mana-mana juga begitu ya. Nyasar-nyasarnya pasti ada. Kayak gini kita nyasar keluar masuk kuburan Cina. Untung makamnya cakep-cakep dan estetik. Senang juga jeninya kesini. Jadi cuci mata. Gak bikin merinding atau takut. Gak tau kalau nyasarnya malam. Udah pikiran buru pastinya. Kok diarahin kesini lagi, kesini lagi. Masuk lagi kuburan. Setelah dibelagi bapak berbaju oranye itu, kita mundur. Soalnya tadi aku nanti. Kita gak bakal bisa muat. Kita mundur. Kita mundur. Ui, lagi terbagus. Ui, lagi terbagus. Tapi sejauh soalnya. Gila, perumahan-perumahan di Alapaka. Jalanan di pusat kota Pakalpinang udah besar dan hebat. Karena pengen tahu suasana kotanya, kita sengaja lewatin kantor wali kota. Setelah itu, lanjut ke pusat pemerintahan Provinsi Babel. Tapi ini mesti jauh diri nih, keren diri. Pasti jauh ini. Supurang, untuk lo musuh banget. Saya baktuh suar. Ini pasti jarak nih. Maksudnya, pasti padi ini bagus. Eh, dapet. Kayaknya ngakasang-ngakasang. Masa kita ngasih ini? Itu Bukit Kejora, tapi belakangnya. Oh iya, Bukit Kejora. Oh, selamat datang. Selamat datangnya di sini. Masa? Apa sih? Apa ini? Warung yang bom. Ini betapa. Mana warungnya? Ini. Bagus banget warungnya ya? Naik banget. Iya, outdoor. Ada? Ada? Ada, 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 ada di sini. Kantor-kantor pemerintahan ada semua di sini. Tapi berhubung hari Sabtu, libur kantornya. Sepi. Ini kebun di kanan. Oh, kayak gedung sate. Thereby... She's a of course. Bok-beerdo, bah-beerdo. Last tip... How long? How long? How long? How long? How long? Yee-yee'y Yee-yee... 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 Tujuan kita selanjutnya adalah Jembatan Emas Salah satu ikon Pulau Bangka dan Pangkal Pinang Adanya di kawasan Ketapang Dan ini menghubungkan antara Kabupaten Bangka dengan kota Pangkal Pinang Kayak digam mobil-mobilan adik Nah ini dia Jembatan Emas Ini dia jembatan Emas Tapi lagi tidak bisa dilewatin Karena dia lagi ke angkat Jembatan ini berteknologi bascule Bascule itu bahasa dari Perancis Artinya jod-jodan Bahasa Betawi itu jod-jodan Jungkat-jungkit kalau bahasa Indonesia Itu kok insane banget loh liat tuh Sebenarnya bisa keangkat begitu Wow Pokoknya dikasih lah Oh keren banget loh Puter balik Tidak bisa dilewatin Jembatan Bascule Kalau dia keangkat tuh bawahnya bisa lewat deh Kapal-kapal besar ya kan Yang dibawah kan ada sungai tuh Sungai besar juga Nah kalau dia keangkat kapal bisa lewat Tapi mobil gak bisa lewat Gantian ngantri gitu Apalagi kalau dia udah keangkat lama Yaudah sampai sini foto-foto aja lah Nama emas diambil dari akronim Tokosempat Eko Maulana Ali Syamsuddin Basari Disingkat jadi emas kan ya Jembatannya lagi diangkat Biasanya diangkat karena ada kapal yang mau lewat Tapi dari tadi kenapa gak ada ya Apa dia mau gok di bawah ya Sebenernya memonitor kalau jembatan lagi bisa dilalui atau tidak Itu ada tadi di pinggir jalan tempat kita mau masuk Cuma kita cuekin Pertama karena emang baru pertama kesini Gak ngeh gitu Maksudnya apaan sih jembatan lagi gak bisa dilalui gitu kan Terus Kedua Emang penasaran Ya kalau biarpun ditutup gak apa-apa Pengen lihat jembatannya Jarang-jarang nih di depok gak ada jembatan gini Kalau lagi terbentang Si jembatan emas ini panjangnya mencapai 783 meter Terus di ujung kita sempat lihat bagian pantai yang cakep Pasir putih Saya gak bisa kesana Lagi tutup jembatannya Jadi mesti muter jauh banget Tadinya niat kita ke sungai liat Ngelewatin jembatan ini Tapi ya karena ditutup Yowes cari jalan lain Kita sempat ngelewatin pelabuhan pangkal balam Katanya kalau mau ke Belitung Bisa nyebrang naik kapal dari sini Sesuatu yang gak bisa kita lakukan Karena terbatas waktu cutinya Dari pangkal pinang ke sungai liat Gak nyampe satu jam perjalanannya Paling cuma 30-45 menit Jaraknya juga gak sampe 40 kilo Di sungai liat kita udah berniat camping Ayo kita camping di pinggir pantai Belum tau sih pastinya dimana Masih mau liat-liat kan Karena katanya banyak pantai bagus disini Dan cocok buat camper van Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! bahwa di internet itu dia punya camping ground, gitu. Jadi kita pengen lihat dulu di sini. Wah ada panda di bawah. Panda? Iya, nanti lihat deh mah, kuku panda. Patung. Iya, patung. Oh ya Allah, ini mah taman. Iya, di bawah. Apa itu sekali? Iya, raya banget. Itu flamingo ini ya. Itu tuh apalah itu. Gak kan? Sebelah sini juga ada. Sebelah kanan kali. Gak ada aja. Gak ada. Gak ada susah. Gak mau di situ camping ground ya. Dan memang kayaknya ini pantai yang paling rame deh. Soalnya pas kita datang penuh banget. Sampai kayaknya bakal susah dapet tempat. Nah gak enak camping begitu kan ya. Jadi berasa tempat wisata banget, gitu. Jadilah kita putar balik cari pantai lain buat menyepi, menyendiri, menikmati alam. Iya. Gak ada abis ini. Ya kan antara ke kanan atau ke kiri. Gak ada. Gak ada di sana. Iya. Masalahnya nih kalo bisa di tenta. Kalo bareng mobil. Uh, tapi penuh. Itu mobil-mobilnya pada waktu situ. Hah? Gak ada mobil-mobil di sana. Gak ada. Wah itu. Oh udah pada mau bubar kayaknya eh. Apa baru mau di dirinya, tendanya. Sebenuh. Ini ancara. Ini. Beneran. Kita kirim bentuk. Nek bantuin, Nek. Tuh. Bisa berdiri. Iya. Serius sih belakangnya. Ih. Hahaha. Ikuti terus perjalanan ajak anak selanjutnya. Kita bakal camping. Gak di sini, tapi tetap di sunggalian. Bangka. Assalamualaikum. Tunggal. Tyも行 jako kaput. Terima kasih telah menonton!